Halo guys, kembali lagi bersama saya Riki Riani di channel Youtube Bunda Smart Di sini saya akan bahas materi matematika tentang logaritma Ini sudah termasuk soal yang lebih sulit ya Makanya saya kategorikan ini sebagai soal Salah satu tipe soal HOTS, High Order Thinking Untuk SBM PTN, ini adalah yang bagian pertama Jadi saya coba akan bahas banyak soal-soal yang tipe soalnya Berbeda dari biasanya Saya akan coba bahas dari matematika, fisika, kimia juga Jadi semoga ini bisa membantu kalian dalam persiapan baik soal Baik persiapan ujian nasional atau ujian SBM PTN nantinya ya Oke, jangan lupa download aplikasinya di Google Play Store Kalian bisa klik link di deskripsi video berikut ini Karena untuk bagian-bagian selanjutnya saya hanya bahas di aplikasi Kalian harus update terus di aplikasi, setiap hari akan ada video-video terbaru Nah, soalnya seperti ini 6 pangkat 3X min Y min 1 dibagi 2 pangkat 3X min Y sama dengan 9 per 2 Hitunglah 3X min Y logaritma dari akar 3 Nah, langkah pertama disini kalian harus analisa dulu Untuk apa diketahui ini Untuk apa diketahui suatu persamaan Padahal ditanyanya adalah logaritma Nah, kalian harus perhatikan Logaritma itu hanya bisa dihitung Kalau basis sama numerusnya itu sama Maksudnya, ini kan numerusnya sudah kelihatan 3 akar dari 3 akar 3 Itu kalau saya sederhanakan Berarti 3 kali 3 pangkat setengah gitu ya Akar 3 di dalam jadi 3 pangkat setengah Nah, berarti jadinya adalah 3 pangkat 3 per 2 dipangkat lagi setengah Jelas ya Perkalian, ini 3 pangkat 1 di jumlah ya kan 1 tambah setengah itu 3 per 2 pangkatnya Pangkatnya ya di jumlah Nah, akar itu artinya adalah pangkat setengah lagi Jadi ini sudah digabungkan 3 pangkat 3 per 2 harus dipangkat lagi setengah Jadinya 3 pangkat 3 per 4 Jelas ya 3 pangkat 3 per 4 Nah, 3x min y ini nggak akan bisa Logaritmanya nggak akan bisa kita kerjakan Kalau tetap 3x min y Berarti 3x min y harus diganti angka Yang berhubungan dengan Basis, sorry, numerusnya ya Angka 3 itu Gimana caranya? Nah, ini yang kalian harus ubah dari yang diketahui Yang diketahui adalah 6 pangkat 6 pangkat 3x min y Minus 1 dibagi dengan 2 pangkat 3x min y Nah, min 1 ini bisa saya pecah ya Kenapa saya pecah? Karena ini sudah 3x min y, ini 3x min y Berarti min 1 itu adalah 6 pangkat min 1 gitu ya Jadi saya pecah Kan di jumlah Itu hasilnya tetap sama Ya kan? Sama dengan 9 per 2 Oke, kalau udah Nah, disini tugas kalian adalah Menyederhanakan nih 6 pangkat 3x min y Dibagi 2 pangkat 3x min y Harus ngerti Ini pangkatnya sama Kalau pangkatnya sama Bawahnya ini bisa kita bagi Jadinya 3 Pangkat 3x min y Jelas ya Jadi kalau kalian punya 5 Sorry, misalnya berapa ya 12 pangkat 2 Dibagi dengan 4 pangkat 2 Itu hasilnya pasti 3 pangkat 2 Pangkatnya tetap Nah, 12 bagi 4 Baru hasil 3 gitu ya Kalau mau dicoba hitung Boleh 12 x 12 Dibagi 4 x 4 gitu kan Ini kan jadinya 3 3 ya Makanya hasilnya pasti 3 pangkat 2 Jelas? Nah Disini udah diselesaikan 3 pangkat 3x min y nya udah Nah, 6 pangkat min 1 itu apa? 6 pangkat min 1 adalah 1 per 6 Iya kan? Dikali 1 per 6 Sama dengan 9 per 2 Nah, ini saya sederhanakan ya 6 nya ini 3 2 nya 2 nya 1 ya Kali silang habis itu ya Kalian kali silang 1 per 3 nya ke kanan Nah, ini saya tulis di baliknya ya Jadi kalian punya 3 Pangkat 3x min y Sama dengan Nah, 1 per 3 nya ini saya ubah Ke kanan ya Jadinya 9 kali 3 ya 27 Jelas? 27 adalah 3 pangkat 3 Jadi 3 pangkat 3x min y Sama dengan 3 pangkat 3 Nah, 3x min y Jadinya sama dengan 3 Kalau sudah Baru kalian ganti nih Ke soal logaritmanya Iya kan? Berarti 3x min y Lock Akar dari 3 akar 3 Nah, 3x min y Ini udah tau Hasilnya adalah 3 Ya kan? Langsung saya ganti 3 Lock gitu ya Nah, di dalam sini Jadinya adalah 3 pangkat 3 per 4 Kalian sudah sederhanakan tadi ya Jadi, 3 pangkat 3 per 4 Ini Hasilnya adalah Nah, pangkatnya bisa turun ke depan ya Dapat hasilnya adalah 3 per 4 3 lock 3 Hasilnya adalah 1 Jadi, jawabannya adalah 3 per 4 Semoga ngerti nih Soal nomor 1 Ini adalah salah satu tipe soal Yang kalian harus berpikir Lebih dalam Tentang pangkat Juga logaritma Jadi, gabungan Makanya Kalian harus update Dengan aplikasinya Saya akan bahas Bagian berikutnya Dan Soal-soal hots yang lain juga Hanya di aplikasi BimbaSmart Oke? Thank you for watching Ketemu lagi di video-video berikutnya Semoga ini bisa mati kalian ya Jangan lupa subscribe Juga follow instagram kita At BimbaSmart Thank you for watching BimbaSmart Smart and Free Learning Solution